Dan kita ada di Cilandak. Yeay, Cilandak. Kayaknya ini sudah sepotong Bali banget. Betul, betul. Ini adalah definisi rumah dengan layout yang long. Wow, gede banget nih, Minyadar. Wah, ini sih gila asik banget. Kayaknya bisa main bola sendiri. Kayaknya semua tamu mungkin yang datang, kalau misalnya ini sudah jadi milik miliader, dia akan ngomong, aduh enak banget ya rumahnya. Pasti pujian-pujian itu sudah mengalir deras. Udah lah, sikat langsung di sini. Jarang-jarang rumah konsep modern tropis ala Bali ada di Cilandak. Ini hampir kayak hitung tanah tapi dapat rumah kece. Tentu. Ya kan? Hai, halo miliader. Yes. Ketemu lagi dengan gue Bima. Dan gue Sandi. Di channel The Miliar Team. Bye. Grande Vida Property. Oke, nah. Sekarang kita lagi ada di area Jakarta Selatan pastinya. Dan satu lokasi yang ini favorit banget. Favorit. Dan masih belum nyeberang dari Jalan Tol. Oke, belum nyeberang. Kalau ini sering disebutnya belum nyeberang Citos. Nah, belum nyeberang Citos. Berarti di belakangnya dong. Masih di belakangnya. Wah. Dan kita ada di Cilandak. Yeay. Oke. Ini jarang juga nih. Jarang. Rumah tropical modern di belakang Citos yang luasannya lebih dari seribu. Yes. Betul, betul. Biasanya kadang-kadang klien kita nyari. Ya ada nggak rumah-rumah yang 7M-an gitu ya. 5M-an, 8M-an di belakang Citos. Wah. Udah habis. Tapi kita punya yang lebih gede lagi. Ini lebih besar lagi. Dan mewah. Dan juga emang suasana liburan banget nih rumahnya nih. Oh. Kayak villa-villa gitu ya berarti ya? Iya. Pas dengan cuaca yang cukup seperti di Bali. Tapi tinggal nyeberang. Eh, tinggal nyeberang. Tinggal ke Citos. Oke. Ya, langsung aja luas tanah luas bangunan, San. Oke. Rumah tropical modern ini dengan luas tanah 1.349. Jadi ini besar dan bangunannya 750. Wah. Berarti kamarnya pasti banyak nih. Kamarnya sih empat. Tapi besar-besar. Oh, gede-gede ya? Dan buat miliarder yang cari kamar di rumah-rumah yang ensuite bathroom. Semuanya ini cocok banget. Cocok banget. Wah, ini pas banget. Berarti. Preface-nya dapat. Buat kamar anaknya juga. Kamar mandi dalam. Dan apalagi kamar utamanya nih gue lihat tadi sih. Kamar utamanya. Gede banget ya katanya. Yoi. Udah nggak sabar. Bisa main futsal. Ya udah, sebelum kita ajak miliarder untuk tur ke dalam. Ya. Jangan lupa untuk follow atau subscribe channel kita. Ya dong. Like and share. the miliarder by Grand Ifida Property. Ya. Ya udah. Kita langsung bagi tugas aja. Oke. Sandi nanti lantai satu. Gue area sini dan juga lantai dua. Siap. Siap. See you. Ya. Nah sekarang gue langsung ajak miliarder untuk tour area sini dulu ya. Untuk area depannya. Karena memang area depannya ini juga cukup luas. dengan luas tanah yang lebih dari seribu ini. Udah hampir dipastikan. Area parkirnya, strot parkir dulu banyak banget. Buat miliarder yang petrol hatch. Ini cocok banget. Buat koleksi mobil-mobilnya. Garasinya juga ada. Ya. Untuk carportnya ini bisa sekitar delapan. Ampe sepuluh mobil juga bisa. Jadi kalau miliarder yang bikin acara. Ngundang tamu. Teman saudara. Bikin auto hosting. Pas banget untuk parkir di dalam semuanya. Nggak perlu khawatir untuk parkir di luar dari rumah. Nah. Buat mobil. Garasi juga bisa masih muat. Di sini bisa sepuluh. Oke. Nah. Memang dari tadi. Kan sudah di info oleh Sandi. Bahwa konsepnya itu. Suasanya kayak di Bali. Berarti. Udah jelas modern tropis. Di sebelah kanan. Area pepohonan juga udah ada. Landscapingnya. Ya. Dengan dindingnya. Efek kamprot ini. Ya. Menambah kesan rumah ini. Ada style modernnya juga ada. Ini udah pakai cone block juga. Yang besar. Dan di sini sudah pakai. Pembatas. Dengan rooster. Yang menarik. Roosternya juga simple. Dan ada sedikit. Kita bisa intip. Ini ada pepohonan. Pisang-pisangan. Yang keluar dari area dalam. Ya. Ini udah kelihatan banget. Menambah. Jadi kayak pager alami. Di sini. Ya. Oke. Langsung kita maju ke sini. Nah. Di sini adalah area entrance-nya nih. Milader ya. Sudah ada canopy yang. Kaca yang menahan untuk hujan. Atau panas. Jadi tamu bisa langsung. Berhenti di sini. Dan di sini disambut dengan area. Teras yang pakai batu alami. Di sini ada dua entrance. Sebenarnya. Ini entrance. Besar yang menuju ke area swimming pool. Dan ada entrance yang menuju masuk ke rumah. Dan semuanya nuansa. Pakai etniknya juga ada nih. Dia pakai ukiran-ukiran. Dan kayu solid tebal banget. Ya. Membuat rumah ini tuh. Terasa lebih. Etniknya juga ada. Dan natural. Tropisnya. Dapet banget di sini. Ya. Sudah ada penjelasan lampu. Dan di sini. Kita masuk. Disambut dengan area. Marble di sini ya. Jadi menambah kesan lebih mewah lagi. Oke. Dan ini adalah. Area kayak. Sebenarnya kayak foyer. Foyer kecil sebenarnya. Buat. Taruh misalnya. Kursi kecil juga masih bisa. Untuk. Misalnya. Tamu yang harus di luar. Nunggu sementara. Itu bisa. Dan. Untuk pintu entrance. Yang utama. Ini juga. Ini ada motif-motif yang menarik banget nih. Disini ya. Motif-motifnya ini unik. Gue belum pernah lihat. Cuma ini keren banget. Disini. Dan gak terlalu heboh. Tapi. Tetap. Elegance. Ya. Dan ini. Langsung aja kita masuk ke dalam. Di Sanji udah ada jantai satu. Kita langsung untuk aja. San. Wah. Langsung gila der. Oke. Kita akan lihat rumahnya. Ya. Jadi kita masuk. Ini ada. Jadi sekatnya dulu. Jadi separator. Jadi gak langsung ke area dalam. Ini cukup privatnya terjaga. Dan disini adalah area foyer. Ya. Area foyernya. Ini terang. Karena besar sekali dimensi untuk kacanya. Sudah ada hordennya juga. Dan ini semuanya kaca yang mati ya. Jadi gak bisa dibuka. Nah. Untuk pemilihan lantai. Di lantai satu. Dari area foyer sampai ke ruang utamanya. Ini juga slab marble. Dengan material yang mewah. Sama juga terang. Ini yang gue suka. Ini bikin rumahnya terang dan luas. Ya. Ini adalah definisi rumah dengan layout yang plong. Ya. Kenapa layoutnya plong? Jadi bener-bener sekatnya cuman menjaga untuk privacy aja. Tapi selanjutnya dari depan ke belakang. Ini bener-bener gak ada pembatas. Ya. Tidak ada separator juga. Miliarder bisa lihat ini adalah area untuk living room. Ya. Living roomnya sudah disediakan panel untuk TV. Juga udah ada kabinetnya juga. Dan ngomong-ngomong ini kondisinya semi furnished. Plus juga disini bisa ditaruh sofa yang cukup besar juga bisa. Ya. Dan di area ini enaknya. Floor to ceilingnya. Ini luar biasa tingginya. Ya. Ini enak banget sih. Plong besar jadinya. Ya. Di sebelah kiri gue sudah terlihat kaca pintu ya. Ini kaca dan pintu yang bisa sliding. Dan tipis-tipis terlihat private pool yang menyenangkan. Area yang menyenangkan sekali. Ini pengen berenang rasanya. Tapi nanti dulu itu belakangan. Ya. Ada satu ruangan Miliarder. Disini adalah ruangan untuk kamar tidur tamu ya. Kamar tidur tamunya disini berada di lantai satu. Itu juga sudah terang juga karena dimensi kacanya. Dan juga ada akses untuk menuju ke private poolnya. Dan ngomong-ngomong private poolnya ada di area depan ya. Jadi bukan di area belakang. Dan di ruangan ini pun juga sama treatment lantainya. Slap marble yang besar. Dan sudah ada unsuit bathroom. Jadi unsuit bathroomnya pun juga mewah. Untuk area bathroomnya juga dilengkapi dengan tempat duduk ya. Jadi bisa duduk disini. Bisa terlihat kemewahannya. Sudah ada rain shower. Dan juga tembok-temboknya juga sudah memakai marble. Ya. Dilengkapi dengan kabinet juga dan toilet seat yang premium. Yuk dari area depan. Tadi sudah living room sama kamar tidur tamu. Sekarang kita menuju ke ruangan yang lebih dalam lagi. Ya. Sebelum kita akan membahas nanti tangga dan lantai 2 nya. Kita ada di ruang. Ya bisa dibilang ini ruang untuk dining. Jadi area diningnya juga besar. Ya. Di sini bisa ditaruh area dining miliader. Dengan sebelah kiri, sebelah kanan. Ini semuanya pintu-pintu yang sliding. Dan punya akses untuk menuju ke taman. Jadi spesial banget rumah ini. Tamannya ada dua sisi. Ada di sebelah sana. Ya. Sebelah kanan gue. Dan sebelah kiri gue. Jadi ini backyard dan side yard. Ya. Nah di sini area untuk diningnya bisa muat. Cukup besar dimensinya. Dan juga kalau misal mau ditaruh chandelier. Di sini masih bisa. Ya. Untuk meja bisa. Untuk sampai 10 orang juga muat banget. Ya. Ya. Dan di sini. Sudah ada akses untuk menuju ke dry kitchen. Jadi bersebelahan dengan area dining. Ya. Dry kitchennya pun juga cukup modern. Ya. Sudah ada tempat island. Untuk preparation. Dan juga bisa untuk breakfast. Sudah disediakan kursi-kursi. Dan juga cukup komplit semuanya. Cooker hood. Kompor. Dan oven. Microwave. Semuanya ada. Kabinet-kabinetnya juga sudah lengkap. Dengan nuansa. Grey ya. Grey. Dan juga ini cukup gelap. Black marble. Jadi countertopnya. Ini cukup nyambung sama warna dari kabinetnya. Ya. Di sini juga sudah disediakan kabinet-kabinet. Untuk cutleries juga bisa. Dan gue lihat. Cukup banyak tempat penyimpanannya. Ya. Dan juga. Kalau mau masak-masak yang lebih bau-bau lagi. Ini udah ada akses untuk menuju ke area wet kitchennya. Ya. Persis. Di sampingnya dry kitchen. Untuk area wet kitchen. Ini juga sudah nyambung dari. Area garasi. Kamar tidur asisten rumah tangga. Dan juga untuk akses. Untuk maintenance pool. Jadi dari depan ke belakang. Itu bisa lewat samping sini. Ya. Oke miliader. Kita lihat yuk. Sekarang. Halamannya seperti apa. Ini. Menurut gue. Cukup. Besar. Ya. Halaman belakangnya. Jadi. Enak nih. Kalau mau dibikin. Mau ditaruh kolam ikan. Juga masih bisa. Kalau mau ditaruh bawa. Kalau ada acara. Wah. Ada pesta. Ada pesta. Ini. Garden party juga. Bisa disini. Dan. Disini juga sudah ada. Area patio nya. Lengkap. Disini udah ada pohon-pohonnya. Jadi rindang banget. Dan untuk keamanan. Temboknya juga sudah tinggi. Untuk pembatasnya. Kalau kita geser kesini. Ini adalah halaman sampingnya. Miliader. Juga. Disini juga bisa ditaruh kursi-kursi. Dan. Area samping sini juga luas sekali nih. Nah. Bisa dilihat. Perputaran udara di rumah ini. Dan sirkulasinya ini bagus banget. Dari. Dari samping. Dari belakang. Itu bisa masuk ke rumah. Oke. Miliader. Udah waktunya. Kita akan lihat. Seperti apa lantai dua. Yuk. Kita akan ketemu Bima. Di lantai dua. Let's go. Nah. Sekarang udah saatnya. Untuk kita lihat. Lantai duanya. Seperti apa. Di sini. Kita bisa lihat. Ini area tangga. Dan di samping. Area tangga pun. Juga. Masih ada. Ya. Jadi. Disini bisa buat. Tempat penyimpanan. Atau storage. Juga bisa. Dan mungkin. Disini. Kalau misalnya. Mau ditaruh. Area grand piano. Juga masih bisa. Miliader. Karena memang. Saking luasnya. Rumah ini. Miliader. Bisa mengeksplore. Nah. Untuk. Treatment tangganya pun. Juga sama. Marble-nya pun. Sejenis. Ya. Kita bisa melihat. Untuk. Railingnya. Juga sudah. Pake kayu. Yang mewah. Dan juga. Untuk. Railingnya. Dilengkapi. Dengan besi warna hitam. Ya. Oke. Disini sudah terlihat. Ada. Kelihatan. Lampu-lampu lightingnya. Jadi. Kalau misalnya. Lantai malem pun. Juga. Cantik banget. Dan. Ini ada. Area bordes. Yang. Juga. Cukup besar. Dimensinya. Oke. Dan berikutnya. Kita akan lihat. Lantai duanya. Seperti apa. Sudah ada. Bima. Let's go. Halo. Oke. San. Dan juga. Sekarang. Kita. Akan. Tour. Di lantai dua. Ya. Jadi. Kalau misalnya. Disini. Lantainya juga. Udah disambut. Dengan marble juga. Yang sama dengan tangga. Dan lantai dasar. Jadi. Lantainya juga. Juga bisa. Area nyucinya. Juga udah ada. Nah. Memang ini. Area spacious banget ya. Oh. Disini. Buat duduk-duduk. Juga bisa. Ini. Gatapnya. Ada yang bisa dibuka. Menuju ke. Menuju ke Torren. Dan disini. Ruang nyucinya nih. Keren banget. Ya. Sudah ada lemari-lemari. Buat. Naruh handuk. Atau buat. Nyuci semua. Dan mesin pengeringnya. Juga udah ada. Lengkap. Detail. Tinggal masuk doang. Kalau misalnya mesin mau dipakai. Silahkan. Kalau enggak. Cocok. Ganti. Beli baru. Tinggal ganti aja. Ya. Exosnya juga ada. Jadi memang enak banget. Buat. Asisten-asisten. Mirader. Yang untuk nyucinya disini nyaman. Ya. Dan itu penting. Dan. Banyak sekarang memang rumah-rumah yang tidak terlalu memikirkan area servicenya. Dan ini adalah. Spacious yang. Kita bisa bilang memanusiakan manusia. Itu banyak banget yang bilang. Oke. Ini ada satu pintu. Ya. Pintu ke outdoor. Nah. Disini tuh sebenarnya. Area outdoor yang. Kita bisa bilang memang untuk jemur. Bisa untuk jemur. Karena sebenarnya kalau nggak mau jemur. Ada mesin pengering udah ada. Dan ketutup semua. Ada ruster. Jadi nggak usah. Nggak akan menambah kesan. Dari luar tuh. Cucian-cucian yang di jemur itu. Wah itu kadang-kadang suka ganggu banget tuh. Ya. Mengganggu pemandangan. Atau misalnya miliader mau disini dibikin kayak semi rooftop. Itu juga bisa banget. Tinggal ya udah ini dibatasin aja nih. Karena ini ada satu akses pintu ya. Juga bisa langsung misalnya untuk kayak semi rooftop. Itu yang dibuka. Jadi kelihatan. Dan disini ditutup pakai ruster. Buat khusus untuk area jemur. Opsinya ada di miliader. Yuk kita lanjut lagi. Nah sekarang kita udah masuk ke lagi. Ke area dalam. Nah ini adalah salah satu kamar anak yang pertama. Nah ini kamar anaknya. Tadi seperti di mention Sandi di awal. Bahwa setiap kamar ada kamar mandinya. Dan besar-besar untuk kamarnya. Jadi ada walking closet sebelah kanan. Dan ada kamar mandi di sebelah kiri. Nah setiap kamar memang ada kamar mandinya. Dan sudah ada lengkap sink closet dan shower. Yang ala-ala hotel juga. Full marble. Jadi ini luar biasa. Istimewa buat anak-anak dari pemilik ini. Dan sini juga enak. Dan sini juga ada. Lihat nih. View ke area backyard yang luar biasa. Dan sudah ada. Railing untuk pengaman. Dan ada kawat nyamuk. Ya maklum. Kalau rumah-rumah konsep tropis. Pasti kan banyak. Taman ya. Garden. Pohonan. Terus kebon gitu. Ya nyamuk tuh pasti ada aja gitu. Dan ini sudah ada. Kawat nyamuknya. Untuk menahan serangan. Serangan nyamuk yang datang. Sudah ada kanopi juga. Untuk menahan hujan. Tampias. Di sini ya. AC unit sudah ada. Daikin pula. Wah. Sudah pasti dijamin dingin. Oke. Area walking closet. Sebelah sini. Ini. Untuk sebuah kamar anak. Area walking closetnya ini. Ini besar banget. Panjang. Dan lemarinya sudah terinstall. Dan ini memuat banyak baju. Dan mungkin untuk. Nyimpen-nyimpen. Peralatan. Olahraga. Atau apapun. Itu bisa banget di sini. Ya. Ini oke banget sih. Oke. Yuk. Sekarang kita. Ke. Area sini. Nah ini juga unik banget. Di sini ada. Sebenarnya ada space. Tapi ditaruh kayak lemari. Kabinet. Mungkin di sini. Dengan top table nya juga marble. Untuk taruh-taruh. Kayak hiasan. Lukisan mungkin. Dan di sini buat. Naruh-naruh. Storage. Apapun. Atau mungkin sepatu. Bisa juga. Ataupun barang-barang yang. Hiasan di sini. Oke. Dan ini adalah kamar anak yang kedua. Kita langsung masuk aja. Semua. Sama. Dan ini sebenarnya hanya mirroring. Dengan kamar anak yang. Tadi pertama kita masukin. Kamar mandinya sekarang ada di sebelah kanan. Dan. Walking closetnya ada di sebelah kiri. Semua dapet view juga. Ke backyard. Dan penerangannya juga dapet. Sealing nya sama. Tinggi. Tiga meter juga. Ya. Mirroring. Jadi anak satu dan anak dua. Kalau misal ada tiga anak. Atau dua anak. Ini pas. Jadi tidak ada yang iri-irian. Oke. Nah. Di belakang gue ini adalah. Kamar utamanya. Wah. Ini sih kamar utamanya. Super gede banget. Penasaran kayak apa. Kita masuk. Let's go. Wow. Lihat nih. Ini aja baru aislenya nih. Milyader ya. Jadi aislenya ini juga udah panjang. Marmer juga. Di sini tembok-tembok. Untuk mungkin naruh lukisan. Sudah ada lampunya. Dan ini nih kamarnya. Go. Wow. Gede banget nih Milyader ya. Wah. Ini sih gila asik banget. Ini kayak bisa main bola sendiri. Ini udah kayak mini futsal sendiri nih lebarnya. Setengah lapangan ini udah dapet banget nih. Kalau futsal ya. Jadi di sini adalah area buat tempat tidurnya. Sebelah kanan ada jendela. Dan sebelah kiri ada balkon. Dan ada jendela yang sangat besar. Untuk menyerap sinar dari luar natural lightnya kesini. Jadi cuma tutup warden aja. Gampang. Tapi di sini full kaca. Dia nggak ada area untuk bisa dibuka. Karena memang langsung ke lantai satu ya. Ini kaca mati di sini. Nah sebelah ini ada sedikit kaca. Sebenarnya bisa dilihat untuk menembus ke kamar mandi. Ya. Biasakan kesan kalau tropis tuh banyak pencahayaan. Banyak kaca-kaca. Nah ini juga ada. Dan kita langsung lihat ke area balkoninya. Wow. Nice banget. Di sini buat duduk-duduk sore pagi. Karena kebetulan rumah ini kan hadapnya timur ya. Jadi kita untuk pagi-pagi. Ya mungkin sedikit berjemur. Kena matahari pagi di sini udah enak banget. Viewnya juga ke swimming pool depan. Wah. Ijo-ijo ini relax banget. Ini top nih. Ini rumah hidaman banget sih. Kalau misalnya bisa ngelihat kayak gini. Sore-sore juga enak. Ya. Oke. Sekarang kita langsung ke bagian yang lain. Yaitu kamar mandinya. Oke. Gimana? Besar banget kan? Ini sih gila puas banget ya. Sini buat area nonton TV-nya. Kabinet juga udah ada sendiri. Udah kayak. Sebenernya kayak living room sendiri. Besarnya. Yuk. Sini yuk. Oke. Sebelum ke kamar mandi. Gue ngajak dulu kalian ke area walking closet-nya nih. Nah di sini sudah tersedia walking closet. Yang sudah terinstall ya. Jadi sebenernya mirada tinggal masuk aja. Bawa bajunya. Ya mungkin mau kasih hiasan lampu gantung yang estetik juga bisa masuk di sini. Ini juga udah marble. Dan ada jendela. Ini bisa dibuka. Supaya tidak. Apa ya. Ada sirkulasi udara. Jangan juga sudah ada unit AC di sini. Jadi kalau misalnya lagi mau siap-siap. Abis mandi di sini. Supaya nggak panas. AC bisa dinyalain. Atau nggak mau pakai AC. Ini jendelanya semua bisa dibuka. Oke. Dan juga sudah ada railingnya. Jadi untuk keamanannya juga oke banget di sini. Lihat nih. Kemarinya banyak banget. Wow. Tuh. Kemarinya gantungnya. Jadi udah bisa dibagi suami, istri, pasangan masing-masing. Tapi kayaknya sih ini full buat istri ya. Suami mesti bikin lagi kecil di sini. Biasanya seperti itu. Ups, curco. Oke. Sekarang kamar mandinya. Kita lihat. Wih. Kokil. Ini kamar mandinya istimewa banget nih. Udah kerasa banget kayak di Bali-Bali. Ya. Jadi ini sinknya cuma ada dua. His and hers masing-masing. Ini kabinetnya juga udah bagus banget. Full kayunya. Dan top table-nya marmer. Marmernya ini semua agak berbeda sedikit motifnya dengan kamar-kamar. Di sini agak lebih banyak motif yang unsur warna kekuning-kuningannya. Urat-uratnya lebih banyak. Dan sini area bathtub-nya. Tadi ini jendela yang melihat untuk ke kamar. Area tempat tidur. Sudah ada area spot untuk menaruh misalnya shampoo, sabun ada di situ. Di sini juga udah ada. Kacanya juga ini dengan frame yang etnik juga bagus. Dan ini area privacy pagi nih. Biasanya morning calls di sini semua bisa private banget ya. Ada kacanya. Gak mau pakai kaca pun bisa. Tinggal di take out aja. Supaya mungkin lebih apa ya. Kalau misalnya yang punya fobia ruang sempit atau claustrophobic. Ini bisa di take out aja. Itu juga klosetnya udah yang Toto Premium. Nah ini nih yang asik nih miliader nih. Wah ini juga besar banget ya. Full marble. Ini udah kayak vila-vila mewah di Bali. Ini showernya udah ada. Di sini juga hand showernya udah ada. Dan ada sedikit penerangan lampu. Di sini buat nolong-nolong shampoo. Mau mandinya sambil duduk juga bisa. Mau sambil jongkok juga bisa. Mau sambil tiduran juga bisa mandinya. Wah terserah miliader ya bebas. Mau ngapain aja posisi kayak gimana mandinya di sini. Yang penting showernya udah ada. Mau stay di sini. Stain shower ada. Mau pakai tangan juga ada. Wah ini sih hidangan banget ya. Pakai kamar bedik kayak gini. Dan di sini juga sudah ada jendela. Ini kita bisa buka. Tuh. Buat penerangannya yang langsung ada view side yard. Wah bukan back yard lagi. Sadi yard lah. Dengan pohon kamboja yang kita bisa lihat. Nah nambah kesan hijaunya nih luar biasa. Jadi penerangannya makin asik. Dan tanpa harus banyak pakai lampu. Ya. Oke. Area kamar mandi udah. Area walking closet udah. Area tempat tidurnya udah. Balkoni udah. Dan semua di lantai dua ini udah gue bahas. Saatnya kita ke area swimming poolnya. Dan kita refill harganya. Let's go. Oke mila dari sekarang kita sudah ada di area swimming pool. Dan ini area swimming poolnya di depan. Ya memang kalau konsep-konsep villa modern tropis ini. Ada yang memang konsepnya di depan. Jadi lebih untuk menyambut atau fasadnya dia ngamut terlalu kelihatan. Nah swimming poolnya taruh di depan. Oke dan di sini area teras ya. Juga luas banget di sini. Dengan masih sentuhan marble. Dan monoro sofa-sofa besar juga ada. Sealingnya tinggi ya. Enak banget. Dan asiknya lagi ini kayak ada pendopo. Yang besar banget. Area buat duduk-duduk santai kalau bisa berenang. Sini ada meja yang besar banget. Dan ada area showernya. Oke dan ini kayu-kayunya juga. Wah ini sudah kayunya kalau ngeliat nih kayaknya pasti ulin ya. Kuat banget di sini. Dan enak lagi swimming poolnya panjang banget nih. Ini kurang lebih ya. Dimensinya 4x12 ada nih. Jadi bener-bener masih bisa berenang olahraga. Ini enak banget. Jadi dan tidak terlalu dalam. Paling kalau di sini sekitar 1,2 meter. Area sini baru sekitar 1,5-1,6 lah. Dan masih ada fountain-nya. Nuansa apa ya. Relaxing-nya dapat banget dari percikan air di sini. Ya memang konsepnya seperti ini. Alamiah banget. Keren banget. Dan masih space-nya luas banget. Di sini kalau mau bikin party enak banget. Hosting-nya luar biasa. Ini udah cocok banget rumah buat hosting konsepnya. Jadi ngundang tamu-tamu di sini mau duduk di dalam. Mau di luar. Ya di area front yard ini. Ini keren banget ya. Mau bikin alap barbecue-an. Itu pas banget di sini. Wah ini sih udah idaman banget. Ini masih ada space nih di sini. Jadi ini masih ada space yang cukup lebar ya. Buat miliader yang suka gardening. Ini cocok banget. Karena masih ada space yang luar biasa luas. Untuk halaman dan mungkin bercocok tanam. Ya kalau misalnya miliader yang berkebun. Ini pas banget nih ya. Jadi masih ada space yang luas banget di sini. Untuk miliader manfaatin atau maksimalin. Untuk misalnya berkebun. Masih enak banget. Tapi kalau dirasa misalnya miliader yang bener-bener patrol heads. Yang mobil koleksinya banyak banget. Ini masih bisa space-nya untuk dimanfaatin buat parkir mobil. Ya udah. Tapi tetap harus mengorbankan si rooster ini. Ya buat akses mobil tentunya. Jadi tetap opsinya ada di miliader semua. Oke. Kayaknya area sini udah gue bahas semuanya. Dan saatnya kita sudah di penghujung dari show ini. Kita akan siap untuk refill harganya. Ya San ya. Ya. Surprise. Kaget nggak? Nggak ya? Kaget. Ada San. Ya San ini. Ini sih kalau lo buat hosting di rumah lo. Tamu. Kayak begini asik banget ya. Kayaknya semua tamu mungkin yang datang. Kalau misalnya ini udah jadi milik miliader. Dia akan ngomong. Aduh enak banget ya rumahnya ya. Yes. Pasti pujian-pujian itu udah mengalir deras. Rumah lo enak banget ya. Buat nongkrong. Gue main ke rumah lo deh. Karena juga lokasinya strategis. Lokasinya gampang. Jadi gampang di aksesnya gampang. Bebas banjir. Literally bener-bener di belakangnya Citos. Dan juga ini bener-bener kayak masih fresh bangunannya ya. Betul. Jadi memang sepertinya juga siap uni juga. Kita lihat material-materialnya bagus. Tapi nyaman banget. Suasannya liburan terus. Iya kan. Kita nggak boleh hosting pakai iklan pendek ya. Gue udah. Bawaannya pengen nyebur ntar. Asli nih. Iya kan. Seru banget sih. Pas lagi panas-panas gini pas banget nih. Iya. Ngelihat biru gini seger malah langsung nyebur ya. Bener-bener. Dan juga cukup lengkap juga Bim. Kayak halamannya pun juga besar-besar luasannya. Jadi termasuk yang ada di sini ya. Ini halaman depan nih miliader ya. Jadi bukan halaman belakang. Halaman depannya. Untuk halaman rumputnya aja. Di samping full ini besar. Di belakang tadi juga besar. Area rumputnya. Jadi masih banyak banget. Buat miliader maksimalin. Bener. Mau jadi full garden kah? Iya. Mau misalnya yang punya mobilnya banyak. Ya mau di take out kah? Cocok tuh. Garasi lagi. Itu terserah. Ya banyak banget. Ya. Ya udah kayaknya kita udah di penjung show. Langsung aja San. Langsung. Summary. Favorit dulu. Favorit dong. Oke. Lu dulu deh. Gua dulu ya. Wah kalau gua sih udah jelas. Apa tuh? Area backyard. Area front yard. Kayaknya ini tuh udah. Sepotong Bali banget. San. Betul-betul. Jadi udah enak banget. Terbuka. Sirkula sudaranya enak. Langsung nyebur enak. Poolnya juga keren. Gardennya ada. Jadi kombinasi garden namanya pas banget. Ya. Mau foto di berbagai angle juga. Ya. Dari sana. Pasti cakep. Jadi kadang-kadang bisa aja di take. Wah. Lagi di Bali nih. Yoi. Orang ada yang tau. Lu Bali mulu sih. Iya Bali mulu. Everyday in Bali gitu. Oke. Kalau lu dimana San? Oke. Kalau gue di. Gue suka kamar tidur utama. Bedroomnya. Ya. Jadi memang master bedroomnya itu. Besar dimensinya. Iya. Bisa lari-larian. Dan. Tunggu kalau. Saya sudah kayak half mini soccer. Nah makanya. Jadi kalau misalnya. Lagi pengen. Aku pengen ke arah sana. Ah. Lari gitu ke sana. Lari buru-buru dong. Iya. Jadi bener-bener. Saking besarnya. Jadi gue suka. Dan juga terang. Iya. Jadi seluruh rumah ini memang terang banget. Ya. Jadi makanya miliarder. Beberapa poin dari rumah ini kayak. Ada kamar tidur di bawah. Ya kan. Suka dicari tuh. Terus ada. Kamar mandi di setiap. Kamar. Kamar. Itu juga sering dicari tuh. Iya. Parkiran. Gue butuh parkirannya 10 mobil. Nah. Gue bisa dicari tuh. Ini ada. Ada semua di sini. Tetik semua tuh ya. Cek, 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 cek. Cek. Itu. Itu dia. Oke. Ya udah. Langsungnya summary san. Luas tanah luas bangunan. Dan kamarnya berapa san? Nah. Dengan luas tanah 1349. Dan bangunannya 750. Cukup besar sekali. Ini lokasinya bener-bener favorit banget. Dan juga semua tadi kebutuhan udah ada ya. Oke. Jadi mulai dari slot parkir banyak. Dan semua-semuanya. Oke. Ya. Sip. Jadi kita langsung aja. Yuk. Review harganya ya. Siap. Jadi. Milliarder. Bisa mendapatkan rumah ini dengan merogok kocek sedalam. 30 miliar rupiah negotiable. Wih. Boom. Itu dia. Udah lah sikat langsung di sini ya kan. Jarang-jarang rumah konsep modern tropis ala Bali. Iya. Ada di Cilandak. Wah. Ya. Hampir kayak hitung tanah tapi dapet rumah kece gitu. Betul. Ya kan. Langsung aja hubungin kita. Yuk. Gue atau Sandi atau tim Grand Divida yang lainnya. Ya lo bisa WA. Lo bisa DM. Atau. Email. Email masih nggak sih? Aduh email. Email ya. Buat ini aja. Buat perusahaan boleh lah. Dokumen. Dokumen. Share ini. Share bentuk tanah. Bentuk tanah. Boleh lah. Certifikat. Boleh pakai email ya. Oke. Yaudah. Sip. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya channel kita. Share juga ke teman-teman untuk lihat video detailnya. Ya. Atau hubungi kita langsung buat. Disini ya. Yaudah. Saatnya kita pamit undur diri. Gue Bima. Dan gue Sandi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye. Bepengarang sub indo by broth3rmax